Intro Hai guys, selamat datang di Youtube Mamsud Channel Ikuti terus, pasti seru Berkumpulnya pemuda-pemuda di Asia dan Afrika pada hari ini Membangkitkan kembali memori kolektif kita pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1950 Sebagai sebuah menentu kesejarahan Yang mengimpun negara-negara Asia dan Afrika dalam satu komitmen dan keteguhan tekad Untuk memperjuangkan hak kedalatan setiap negara Membangun solidaritas dan kerjasama negara-negara di wilayah Asia dan Afrika Dan menegakkan prinsip hidup berdampingan secara damai bagi komunitas global Peserta Kongres yang saya banggakan Kini, setelah 66 tahun berlalu Di saat cita-cita memperjuangkan keadilan sosial, keselaraan, dan perdamaian abadi Sebagaimana diamanatkan oleh dasar silapan dunia Belum sepenuhnya kita wujudkan Ketika solidaritas dan solidaritas kita kembali diuji oleh hadirnya pandemi COVID-19 Yang telah menggerus selisih kehidupan kita Tidak hanya sektor kesehatan Dampak pandemi juga telah menghantar sektor penemian Dan melahirkan paradigma baru dalam kehidupan sosial kita Pertumbuhan ekonomi global melosot karena terganggu Aktivitas penemian akibat pandemi COVID-19 tahun 2020 yang lalu Pertumbuhan ekonomi global terkontraksi hingga minus 3,2% Pembatasan aktivitas penemian dan penerapan lockdown di boran negara Telah meluluh lantakan perdagangan internasional yang terkontraksi minus 8,8% Resesi akibat COVID-19 ini juga merupakan yang terburuk dalam sejarah sejak tahun dunia ke-2 Dan dampak yang dikumpulkan lebih buruk dari dampak The Great Depression pada tahun 1930-an Dan dikirakan pemulihan dari berbagai dampak pandemi akan membutuhkan proses yang tidak sebentar Dan krisis akan memiliki dampak yang bertahan lama Pandemi ini juga telah memaksa kita untuk berusaha keras Mencapai titik kesimbangan di antara dua tutup kepentingan Yaitu sektor kesehatan masyarakat di satu sisi Dan sektor penghormian di sisi yang lain Pembelian penghormian pandemi telah memperlakukan Protokol kesehatan dan program vaksinasi di satu sisi Dilaksanakan seiring sejalan dengan upaya mendorong kembali Dilihat penghormian dengan berbagai simus ekonomi di sisi yang lain Kita bersyukur bahwa beberapa negara telah mampu mencapai Atau setidak-tidaknya mendekati titik kesimbangan tersebut Namun kita juga tidak dapat mengutuk mata berat penyataan Bahwa pembelian pandemi secara global belum setengahnya didorong oleh semangat kolektifitas Saat ini masih kita rasakan adanya ketimpangan akses Antara negara maju dan negara berkembang dalam mendapatkan pasokan vaksin Kesenjangan yang mencorong tersebut tergambar nyata Bahwa dari sekitar 5,7 miliar dosis vaksin yang terdisi krusi secara global sejauh ini Hanya sekitar 2% yang disalutkan ke Afrika Hingga bulan September 2021 Jumlah warga di benua Afrika telah mendapatkan vaksinasi kurang dari 3,5% Ini adalah sebuah angka yang kontras jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang lebih dari 80% Populasinya telah divaksinisasi Disinilah akur jensi dan relevansi dari penyonggaraan Kongres pada hari ini Dengan musuh tema ASEAN-African Youth Collaboration Against COVID-19 & Beyond Kita membuka semangat generasi muda dari negara-negara Asia dan Afrika Untuk tidak saja menyuarakan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 Dan berbagai tantangan kebangsaan berban Tetapi juga melakukan tindakan nyata yang dimanistrasikan dalam berbagai program yang menggunakan Peserta Kongres yang saya patahkan Seiring laju peradaban, dunia akan selalu dihadapkan pada kompresitas dan dinamika tantangan zaman Pandemi COVID-19 sebenarnya mengajarkan pada kita dua hal penting Yang pertama, bahwa tidak semua tantangan zaman dapat kita reduksi Dan menuntut kita untuk cepat beradaptasi melalui inovasi Oleh karena itu, saya mendorong sekena penasih muda yang begitu lekat dengan kreativitas dan literasi teknologi Untuk tidak pernah berhenti mengembangkan setiap potensi diri untuk berinovasi Mendorong akhirnya pembaruan-pembaruan dalam negara bidang Karena ke depan, tantangan yang akan dihadapi tentunya akan lebih kompleks dan dinamis Kemudian yang kedua, pandemi COVID-19 juga mengisahkan pentingnya membangun solidaritas dan soliditas Dalam tatanan keuntungan global, semangat kebersamaan adalah sebuah canis sayang Dunia tidak akan pernah berhasil mengandalkan pandemi COVID-19 Jika masing-masing negara bekerja secara sendiri-sendiri Negara yang paling aman dari ancaman COVID-19 pun tidak akan mungkin mengisolasi dan menutup diri selamanya Karena masyarakat global dibentuk oleh ikatan konektivitas dalam beragam aspek dan dimensi Dapat saya gambarkan di sini, Indonesia adalah konstasi milik dari masyarakat global Sebagai negara dengan jumlah produk lebih dari 273 jiwa yang hidup tersebar dalam berbagai kepulauan Indonesia memiliki tingkat kemanjemukan yang sangat tinggi Terdiri dari 1.340 subjek, berbicara dalam 733 bahasa, dan menganut 6 agama serta puluhan aliran kepercayaan Maka membangun dan menjaga komitmen untuk tetap bersama dalam satu ikatan kebangsaan Tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan Pasang surut dan jatuh bangun untuk membangun ikatan kebersamaan sebut telah kami lalui Dan kami jadikan pembelajaran Dalam menghadapi pandemi COVID-19, semangat bersama, solidaritas, dan soliditas kebangsaan kami kembali di dunia Dan Alhamdulillah, merujuk pada data dari The United Foundation World Giving Index 2021 Di masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia Yang melanda dunia, Indonesia menempatkan peringkat pertama sebagai negara paling bermawan di dunia Dengan tingkat sukarelawan negara lebih banyak 3 kali lipat dari rata-rata global Semangat kebersamaan dan gotong royong dalam menghadapi pandemi Bersumber dari nilai-nilai lulus yang kami yakini bersama Kami beruntung memiliki Pancasila sebagai dasar negara ideologi dan pandangan hidup bangsa Pancasila telah menjadi titik temu bagi keberagaman kami Pancasila repensasikan nilai-nilai universal yang dapat diterima semua golongan dan mengakomodir segenap kepentingan Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan berada, persatuan, demokrasi, dan permusulatan Serta keadilan sosial adalah nilai-nilai universal yang kami yakini juga akan diterima oleh masyarakat global Dan dalam konteks ini saya berharap nilai-nilai universal Pancasila Ini juga dapat menginspirasi dan menjiwai pengenggaraan Kongres Pemuda Asia Afrika pada hari ini Beserta Kongres yang saya banggakan, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada pengenggaraan Kongres ke-2 Pemerintahan Pemuda Asia Afrika Semoga semangat dasar sila Bandung yang pernah digaungkan dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 Terus menjiwai semangat cuak segenap pemuda Asia Afrika dalam menghidupkan karir sosial, keseterahan, dan perdamaian abadnya Semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa dengan biasa membimbing dan melindungi kita Semua khususnya dalam melewati masa-masa sulit di masa pandemi Amin Demikian, sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Dan terima kasih sudah menonton di channel ini Salam, sampai jumpa lagi